Melambatnya pertumbuhan ekonomi di tahun ini mulai berdampak langsung terhadap masyarakat. Lesunya perekonomian memaksa banyak melakukan efisiensi dan bahkan tidak sedikit yang terpaksa gulung tikar. Data Kementerian Ketenaga Kerjaan menunjukkan sudah ada pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 26.506 orang. PHK paling banyak terjadi di tiga provinsi yakni Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur. Sementara data dari Federasi Serikat Buruh mencatat, jumlah PHK sebenarnya telah mencapai 67.000 orang. Bahkan jika tidak ada kebijakan dari pemerintah, PHK di lapangan diperkirakan bisa meningkat hingga mencapai 100.000 orang. Menurut Menteri Tenaga Kerja Hanif Dahiri, sulit nyakup utama terjadi. Dan segala macam itu sebagai krisis. Tapi prinsipnya adalah bahwa kita terus mendorong agar dilakukan dialog yang intensif antara perusahaan dengan serikat-serikat pekerja untuk mencihasati keadaan ekonomi sekarang ini. Sehingga PHK bisa menjadi pilihan yang paling terakhir. Sementara itu ekonom indef, Didik Jairah Bini mengatakan pemerintah harus segera melindungi buruh yang terancam PHK. Jaman SBY meskipun dikritik, meskipun dihujat, dan ekonomi turun dari 6,5% terus sampai ke 5%, itu pengangguran tidak naik. Baru saat ini pengangguran meningkat. Pada jaman Jokowi itu sudah meningkat. Dan sekarang dibiarkan saja. Maka saran saya, jangan sekali-kali membiarkan PHK ini terjadi. Ambil langkah apa saja. Pasca kenaikan harga BBM akhir tahun Lalu nasib buruh memang semakin memprihatinkan. Tanpa adanya PHK pun, sebenarnya penghasilan buruh saat ini sudah tidak bisa mengimbangi tingginya.